Jelang SEA Games Myanmar, Desember mendatang, para atlet cabang atletik terus mengasah diri. Mereka bertekad untuk memborong medali emas dari 28 nomor yang dipertandingkan. ...ke SEA Games Myanmar pekan depan. Mereka terus berupaya rebaiki catatan waktu terbaik untuk mencapai target medali emas. Pada SEA Games 2011 lalu, 13 medali emas berhasil dipersembahkan para atlet cabang atletik. Pasti ini sudah fase persiapan khusus ya, prokompetisi ya. Ya, mudah-mudahan besok bisa memperoleh catatan waktu terus dapat medali emas lah. Ada ya, apalagi anak-anak sudah punya tekad untuk menerapkan emas. Walaupun untuk 400 dan 4x400 ditarik dan perak, tapi anak-anak sudah punya tekad untuk emas. Di SEA Games Myanmar, pada cabang atlet 28 nomor pertandingan dipertanding. Di antaranya sprint, lari jarak menengah, maraton, tolak peluru, lempar lembing, dan lompat jauh. Debrina Primasari dan Rudy Utomo melaporkan dari Jakarta.